Pemirsa kita beralih ke informasi mancanegara hampir satu tahun berlalu sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 sejak itu pula agresi brutal militer Israel ke jalur Gaza telah menghancurkan 79% dari seluruh masjid yang ada di wilayah kantong Palestina tersebut. Dalam pernyataannya Kementerian Agama Gaza menyebutkan serangan Israel yang menyasar rakyat tak berdosa serta berbagai sarana dan prasarana publik itu telah menghancurkan 814 dari 1245 masjid di Gaza serta menyebabkan kerusakan parah pada 148 masjid lainnya. Selain masjid, tiga gereja serta 19 dari 60 pemakaman juga tidak luput dari sasaran dan dihancurkan Israel secara sengaja. Tentara Zionis juga dilaporkan turut melecehkan dan membongkar makam-makam serta mencuri jenazah. Selain tempat ibadah, Kementerian Agama Gaza juga mencatat 11 fasilitas pendidikan dan pemerintah lokal di bawah wonangnya rusak. Israel turut membunuh 288 pegawai mereka dan menangkap 19 lainnya. Karenanya Kementerian Agama Gaza mengutuk serangan sistematis Israel terhadap situs-situs keagamaan di wilayah kantong Palestina yang dipimpin Hamas itu. dan mendesak komunitas internasional termasuk organisasi dunia dan organisasi Islam segera melakukan intervensi demi menghentikan kejahatan Israel. Agresi Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!